Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selain itu, smartphone ini juga menghadirkan layar AMOLED 6,43 inci dengan resolusi Full HD Plus dan didukung refresh rate 90Hz Untuk touch sampling rate hingga 180Hz dengan tingkat kecerahan 450 nits Hape ini juga menawarkan konfigurasi kamera yang terdiri dari lensa utama 64MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP Terdapat juga dukungan kamera depan 16MP Hape ini juga hadir dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang dilengkapi oleh fitur pengisian cepat 33W melalui USB Type-C Lalu fitur pendukung lainnya meliputi NFC, audio jack 3,5mm, dan stereo speaker sangat melengkapi hape ini Soal harga, varian 6x128GB-nya turun dari banderol 2,9 juta kini menjadi 2,3 jutaan Sementara pada varian 8x256GB turun dari harga 3,4 juta menjadi 3,1 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Kemudian yang kedua ada Redmi Note 12 Pro 5G Smartphone ini dibekali chipset Mediatek Dimensity 1080 fabrikasi 6nm Yang dilengkapi dukungan RAM 8x256GB-nya Hape ini berhasil mencetak skor Antutu di angka 573 ribuan poin Untuk menopang performanya, hape ini juga dibekali baterai berkapasitas 5000mAh serta dukungan fitur fast charging 67W Di bagian layar, hape ini mengusung panel OLED berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz serta resolusi Full HD+. Hape ini juga menghadirkan 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 50MP, ultrawide 8MP, micro 2MP, dan kamera selfie 16MP Fitur pendukung lainnya meliputi fingerprint side mounted dan face unlock, lalu NFC dan jack audio 3,5mm serta speaker stereo Jika kamu tertarik, harganya kini turun dari banderol 4,5 juta menjadi 3,8 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lanjut di daftar yang ketiga, ada Xiaomi 12 Pro Hape ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 generasi 1 yang siap menangani tugas berat seperti bermain game HD Apalagi terdapat juga dukungan RAM hingga 12GB dan ROM hingga 256GB Turut menopang performanya, hape ini dibekali baterai 4600mAh serta teknologi fast charging 120W Smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan layar LPTO AMOLED 6,73 inci beresolusi 3400x1440 pixel Yang memiliki refresh rate 120Hz Smartphone ini juga hadir dengan kamera depan 32MP dan lensa utama 50MP, ultrawide 50MP, serta lensa telephoto 50MP Meski tidak membawa dukungan audio jack 3,5mm, hape ini sudah dilengkapi stereo quad speaker, NFC, dan port USB Type-C Untuk harganya sendiri kini turun dari banderol 12,9 jutaan kini menjadi 9,8 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lalu yang berikutnya ada Poco X 5 5G Smartphone ini hadir dengan layar seluas 6,67 inci dan teknologi AMOLED refresh rate 120Hz Keunggulan lainnya yakni kualitas kamera yang dimiliki Hape ini didukung kamera utama Ultra HD beresolusi 48MP, 8MP kamera ultrawide dan 2MP kamera makro Serta kamera depan 13MP untuk kebutuhan swafoto Hadir dengan chipset Snapdragon 695 yang dilengkapi dengan konfigurasi RAM luas mulai 6-8GB Serta memori internal 128-256GB Hape ini berhasil meraih skor AnTuTu di angka 422.900 poin Hape ini juga telah dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh Serta dukungan pengisian cepat 33W melalui USB Type-C Selain unggulkan jaringan 5G dan speaker stereo-nya Hape ini juga dibekali audio jack 3,5mm, IR blaster dan sertifikasi anti-air IP53 Bicara soal harga Varian 6 per 128GB-nya turun dari banderol 3,4 kini menjadi 2,5 jutaan saja Dan varian 8 per 256GB-nya turun dari banderol 3,8 jutaan menjadi 3 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Di daftar yang kelima ada Poco F4 GT Hape ini hadir dengan mengusung chipset Qualcomm Snapdragon 8 generasi 1 Yang juga didukung kombinasi RAM 8-12GB dengan media penyimpanan internal UFS 3.1 256GB Dalam pengujiannya, smartphone ini berhasil meraih skor tinggi di angka 956 ribuan poin Smartphone ini juga mengusung panel AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD 120Hz Di sektor kamera, hape ini dilengkapi konfigurasi yang terdiri dari lensa utama 64MP, ultrawide 8MP, makro 2MP, dan kamera depan 20MP Beralih ke suplai baterainya, smartphone ini memiliki baterai 4700mAh yang didukung hypercharge 120W melalui USB Type-C Tak lupa, hape ini juga sudah dibekali speaker stereo dan fitur NFC Sayangnya, hape ini tidak ada port audio jack 3,5mm Pada varian 8x256GB, harganya turun dari banderol Rp 5,6 juta kini menjadi Rp 5,4 jutaan Sedangkan RAM 12x256GB turun dari banderol Rp 8,9 jutaan menjadi Rp 7,5 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lanjut yang ke-6, kamu juga bisa mempertimbangkan Poco M5 Pada mesin pacu, hape ini ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99 fabrikasi 6nm Dilengkapi RAM 4GB serta memori internal 128GB Performa kencangnya dibuktikan lewat hasil skor Antutu V10 yang didapatkannya Yakni di angka 414.500 poin Hape ini mengusung tampilan layar Dot Drop Display IPS LCD dengan bentang 6,58 inci beresolusi Full HD plus 90Hz Tak hanya itu, smartphone ini juga hadir dengan triple kamera utama dengan bukaan lensa beresolusi 50MP Yang juga dilengkapi lensa makro dan depth masing-masing 2MP Selain hadir dengan kapasitas baterai 5000mAh serta 18W fast charging melalui USB Type-C Hape ini juga dibekali beberapa fitur pendukung seperti audio jack 3,5mm Speaker, stereo, dan NFC Jika kamu tertarik, harganya kini turun dari banderol 2,2 juta kini menjadi 1,7 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Kita lanjut ke daftar yang terakhir, ada Xiaomi 11 Ultra Untuk mendukung performanya, smartphone ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 888 fabrikasi 5nm Yang mampu melibas aplikasi maupun game berat sekalipun Chipsetnya ini juga dilengkapi RAM hingga 12GB dan penyimpanan internal 256GB Smartphone ini hadir dengan 2 layar yang terdiri dari layar utama dan sekunder Layar utamanya memiliki lebar 6,8 inci berteknologi E4 AMOLED serta resolusi Quad HD plus Ada pun layar sekunder kecil, di bagian belakang berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai notifikasi pesan, persentase baterai, cuaca, dan masih banyak lagi Terdapat juga dukungan kamera yang terdiri dari lensa utama 48MP, telephoto 48MP, dan ultrawide 48MP Sementara baterainya hadir dengan kapasitas 5000mAh serta dukungan 67W fast charging Hadir tanpa audio jack 3,5mm, HP ini tetap dilengkapi NFC, dual speaker, dan USB Type-C Untuk harganya, smartphone ini mengalami penurunan dari banderol Rp 17 juta, kini menjadi Rp 10,2 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Itu dia 7 HP dari Xiaomi dan toko turun harga saat ini versi Denso Pro Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro